Tadi di bagian ini nodanya sangat kotor sekali Bagian pinggir-pinggirnya kuning Dan ada noda-noda kuning dan noda jamur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Wafikan Saya Kreatif Gara-gara video saya sebelumnya Yang linknya dapat teman-teman lihat di pojok kanan atas layar teman-teman Saya ditantang untuk membersihkan atau mencuci bed cover seorang teman Bed covernya sangat kotor sekali Dengan banyak noda jamur, noda darah dan bercak kuning tentunya Nah kali ini saya akan membagi tips atau cara bagaimana saya mencuci bed cover ini Sehingga nanti menjadi bersih kembali Bisa teman-teman lihat Ini adalah bed cover dengan noda darah Kalau bed cover identik dengan noda darah Yaitu noda darah dari nyamuk Kemudian juga ada noda jamur Dan juga noda bercak kuning mungkin dari ompol kali ya Kemudian warnanya juga kusam Dilihat dari perbedaan antara keramik dan warna bed cover sangat kontras Jadi teman-teman bisa lihat Ini sangat kotor sekali Untuk mencuci noda-noda ini Tentunya tidak bisa dicuci dengan cara biasa atau menggunakan deterjen biasa Perlu perlakuan khusus dan menggunakan chemical-chemical tambahan Agar mempermudah dalam mengangkat noda Saya menggunakan dua bahan kimia Yang pertama ada H2O2 Ini untuk membersihkan noda darah Kemudian juga ada hipo Hipo ini sejenis pemutih Tapi lebih ke biang Jadi nanti kita perlu tambahkan air biasa Bisa juga dengan menggunakan pemutih biasa atau yang bermerek Namun akan sangat boros Maka saya sarankan menggunakan hipo Bahan-bahan ini bisa teman-teman beli di toko kimia Teman-teman juga perlu menyiapkan wadah Berikut kuas Nanti kuasnya akan kita gunakan untuk meratakan bahan kimia tadi Ke atas bed cover Yang pertama kita tuangkan cairan H2O2 Untuk membersihkan noda-noda darah Kita oles-oleskan saja dengan menggunakan kuas Di atas noda-noda darah Oles-oleskan saja Tidak perlu sampai bersih Nanti akan terjadi reaksi kimia Sehingga noda darah akan mudah luntur Saya sarankan Apabila menggunakan cairan H2O2 ini Teman-teman harus menggunakan sarung tangan Di sini saya tidak menggunakan sarung tangan Bukan berarti saya sakti atau saya kebal Karena sarung tangan saya sobek Jadi percuma saja Nanti saya akan hati-hati Setelah semua noda darah kita olesi dengan menggunakan H2O2 Selanjutnya kita siapkan H2O2 Kita campur dengan air perbandingan 1 banding 1 Di sini wadahnya tidak saya cuci dahulu Maka H2O2 plus H2O2 itu akan bereaksi Tapi ini tidak masalah Untuk takarannya dikira-kira saja Tidak perlu menggunakan takaran Dicampur dengan menggunakan air biasa Kemudian kita aduk rata Reaksi ini terjadi karena tadi Kuas dan wadahnya sudah kita gunakan untuk Tempat H2O2 ya Jadi ini tidak apa-apa Tidak masalah Setelah itu tinggal kita ratakan saja Kita kuas-kuas sampai merata Ke seluruh bagian permukaan bed cover Tentunya sebelum menggunakan Hippo Dites dulu ya Apakah bed cover tadi luntur atau tidak Tapi umumnya bed cover itu aman Dan tidak akan luntur apabila kita aplikasikan dengan menggunakan Hippo Ini penampakan noda bercak kuning Mungkin ini dari noda ompol Kita oles-oles juga sampai merata dengan menggunakan campuran Hippo tadi Pastikan kita olesi secara merata ke seluruh bagian permukaan bed cover Nah ini penampakan kalau kita tidak menggunakan sarung tangan dan terkena cairan H2O2 Akan menimbulkan bercak putih dan ini sangat gatal Tapi tidak apa-apa nanti akan hilang dengan sendirinya Maka perlu sekali penggunaan sarung tangan untuk mengaplikasikan H2O2 Setelah itu bed covernya kita diamkan kurang lebih 30 menit Tapi jangan sampai kering Maka kita tempatkan pada tempat yang teduh Sambil menunggu bed cover kita diamkan 30 menit Kita juga siapkan bag yang lumayan besar Kita siapkan campuran 3 bahan Yang pertama ada soda as Kemudian ada sodium perkarbonat dan juga deterjen Untuk perbandingannya Soda asnya 1 Sodium perkarbonatnya 2 Dan kemudian deterjennya secukupnya saja Kita diamkan sampai benar-benar larut Cairan ini akan kita gunakan untuk merendam bed cover yang sudah kita siapkan tadi Disarankan dalam merendam bed cover tadi Menggunakan air hangat atau air panas Tapi disini saya menggunakan air dingin Kekurangannya kalau menggunakan air dingin Perendamannya lebih lama dibandingkan dengan kita menggunakan air panas Dalam perendaman ini saya merendamnya selama kurang lebih 6 jam Karena saya belum sempat mencuci Ya mungkin agak lama Teman-teman bisa merendam 2 atau 3 jam cukup sebenarnya Kemudian setelah itu tinggal kita keluarkan saja rendaman tadi Teman-teman boleh menggunakan sikat Tapi kalau menurut saya Pasti akan capek Maka saya akan menggunakan tenaga kaki saja Akan saya injak-injak bed cover ini Dengan menggunakan metode perendaman Ditambah chemical-chemical tadi Akan mempermudah dalam pengangkatan oda Jadi walaupun hanya kita intek-injak Hasilnya akan bersih sempurna Proses selanjutnya tinggal kita bilas saja Sampai busanya benar-benar hilang Setelah itu kita rendam sekali lagi dengan penambahan citrun Untuk takarannya dikira-kira saja Mohon maaf untuk video perendaman menggunakan citrun Saya tidak sempat membuatnya Setelah direndam menggunakan citrun Selanjutnya tinggal kita tiriskan saja Sampai airnya berkurang Setelah itu tinggal kita peras saja Di mesin cuci Setelah diperas Kemudian kita jemur di bawah terik matahari Kurang lebih hasilnya seperti ini Bed covernya menjadi bersih Warnanya kembali putih cerah Dan noda-nodanya hilang sempurna Teman-teman bisa melihat hasilnya Putih bersih Tidak ada noda yang tertinggal Tadi di bagian ini Nodanya sangat kotor sekali Bagian pinggir-pinggirnya kuning Dan ada noda-noda kuning dan noda jamur Semoga video ini bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!